Intro Ingin punya tanaman hias yang lucu di rumah? Gak hanya lucu, tapi juga bermanfaat lho Pembeli daya setel Asia Tika aja yuk Jangan lupa untuk menghubungi Naila Divya yang ada di Instagram Untuk pembelian tanaman setel Asia Tika Halo semuanya Perkenalkan nama aku Naila Putri Divya Dari SMP Negeri 16 Surabaya Dengan nomor peserta 706 Dengan proyek Livi Elixir Livi Elixir adalah sebuah proyek Pembeli dayaan dan juga pengolahan Tanaman yaitu daun pegagan Untuk dijadikan makanan atau minuman Yang berhasil untuk tubuh Daun pegagan atau antanan Atau juga yang bisa disebut gotu pula Adalah sebuah tanaman Tanaman rambat yang termasuk dalam Tanaman toga Yang hidupnya di daerah tropis seperti Indonesia Saya tertarik dengan daun pegagan Dikarenakan daun pegagan Memiliki fisik yang lucu Selain itu dapat ditemukan Di area SMP Negeri 16 Surabaya Lalu saya tertarik juga Untuk mengolah dan berdayakan Dan pegagan secara lebih lanjut Proyek ini saya awali pada bulan April Dengan menanam 400 tanaman sentela syatika Di taman sentela SMP 16 dengan bantuan Dik LH dan juga warga sekolah Selain itu pada awalnya Saya menanam 200 tanaman sentela syatika Untuk saya menghidupkan di rumah Setiap bulan sekolah saya selalu mengisikan waktu Untuk menghilang tanaman sentela Yang ada di taman sentela SMP 16 Karena laju pertumbuhan sentela asiatika yang sangat cepat Tanaman sentela ini pada bulan Agustus sudah mencapai angka 5.000 Lalu pada saat bulan September Tanaman sentela asiatika yang ada di taman sentela Sudah mencapai angka 9.000 tanaman ketiga Pada saat masa MPLS adik-adik kelas 7 Saya mensosialisasikan proyek saya ke adik kelas 7 dan kelas 8 Mengenai budidaya dan manfaat sentela asiatika Pencapaian yang sudah saya raih hingga saat ini adalah Saya sudah membedayakan tanaman sentela asiatika Sebanyak 9.000 tanaman lebih Selain itu saya juga sudah mensosialisasikan proyek saya ke 768 orang Pada saat dari arah nasional kemarin Saya mensosialisasikan dan juga meminta testimoni mengenai produk saya Yaitu sti keju sentela Kepada teman-teman yang berasal dari sekolah lain Saya mengolah sentela asiatika atau dan pegakan ini Menjadi sti keju seperti ini Nah sti keju ini memiliki banyak hasil Seperti dapat melancarkan pencernaan Lalu juga dapat meningkatkan fungsi kognitif otak Dan juga membelancarkan fungsi hati Budidaya tanaman sentela asiatika Juga memiliki peran penting dalam dukungan sekitar loh Yang pertama Tanaman sentela asiatika Mampu mengubah karbon dioksida Menjadi oksigen yang biasanya kita hirup Dalam tidur pan sehari-hari Lalu yang kedua Tanaman sentela asiatika atau dan pegakan ini Dapat mempercantik dan juga mengasdikan fungsi sekitar Lalu yang terakhir Kita juga bisa mengolah tanaman yang sudah kita berdayakan tadi Menjadi makanan yang memiliki nilai jual Teman-teman dan juga keluarga saya sangat amat Men-support akan keberhasilan dan juga keberhasilan Dan juga keberlanjutan proyek saya Mereka semua membantu saya dalam perawat tanaman Membunyai tanaman dan juga saat saya mengolah tanaman sentela asiatika Saya punya tips loh untuk perawatan dan kulidayaan tanaman sentela asiatika atau dan pegakan Selalu rutin untuk meniram tanaman sentela asiatika ini Dua kali sehari Jangan lupa untuk memberikan asupan nutrisi yang cukup Untuk tanaman sentela asiatika dengan memberikan Kupuk cair organik yang biasanya berasal dari Air lari atau yang kita sebut air cucian beras Ada beberapa tantangan yang sudah saya lalui Seperti saat tanaman sentela asiatika atau dan pegakan ini Menguning atau saat tanaman sentela asiatika ini mengering atau melayu Nah saran saya Yang bisa kita gunakan untuk menyelamankan tanaman ini adalah Dengan menyiram kulit dengan rutin tanaman sentela asiatika dua kali dalam saat ini Untuk memberikan asupan nutrisi yang cukup pada tanaman ini Ada beberapa rencana juga harapan saya mengenai proyek saya yaitu Lifi Elixir Yang pertama saya berharap Proyek saya dapat mengedukasi dan berinspirasi masyarakat sekitar Untuk memiliki raya dan mengolah tanaman sentela asiatika Karena sentela asiatika memiliki karya amusia dan baik untuk kutu-kutu Selain itu selanjutnya saya akan menjual tanaman sentela asiatika ini Ke platform e-commerce Karena saya ingin masyarakat di luar sana dapat menjangkau sentela asiatika Saya memiliki beberapa target proyek yang akan saya capai untuk kedepannya Yang pertama memiliki tanaman sentela asiatika atau daun pegagan sebanyak 15.000 tanaman Dan juga memiliki 5 mitra sekolah yang tersebar di area sekitar Selain itu saya juga memiliki target untuk mensosialisasikan proyek saya ke-22.000 orang Ananda Naila ini merupakan pegiat lingkungan yang sangat aktif di sekolah Proyek Naila kali ini terkait dengan budidaya tanaman sentela Dan juga dikenal juga tanaman pegagan Kami sangat bangga dengan pencapaian Ananda Naila Hal ini membuat sekolah menjadi lebih asri dan juga proyek ini membuat warga sekolah juga termotivasi Untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar Namun dengan tetap membudidayakannya Proyek ini juga memberikan sejumlah 100 polybag tanaman asu untuk sekolah adiwiata binaan kami Yang bertujuan untuk dibudidayakan di sekolahnya masing-masing Hal tersebut sangat memberikan dampak positif bagi warga sekolah kami dan sekolah binaan kami Karena telah menerapkan kegiatan peduli lingkungan Kami Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 16 Surabaya Berharap kepada Naila untuk tetap semangat Membudidayakan tanaman-tanaman lain selain kantela Sehingga bisa tetap menjaga lingkungan di manapun Baik di sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya Ingin punya tanaman hias yang lucu di rumah Gak hanya lucu tapi juga bermanfaat loh Bidaya sekolah asyatika jauh Jangan lupa untuk menghubungi Naila Ditya yang ada di Instagram Untuk pembelian tanaman sekolah asyatika Jangan lupa untuk menghubungi Naila Ditya yang menjaga Terima kasih karena sudah menonton Berita aksi saya hari ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar terbaikmu di kolom komentar Tangkut 2024 Peduli, produktif, antirebahan, berdunia See you Jangan lupa untuk menghubungi Naila Ditya yang menjaga Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk menghubungi Naila Ditya yang menjaga